Kejelasan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai geologi struktur. Sebelumnya, mari bedakan terlebih dahulu antara geologi struktur dan struktur geologi. Geologi struktur merupakan ilmu yang mempelajari berbagai struktur atau bentuk lapisan tanah akibat adanya gaya tektonisme. Sedangkan struktur geologi merupakan suatu struktur atau kondisi geologi yang ada di suatu daerah sebagai akibat dari terjadinya perubahan-perubahan pada batuan oleh proses tektonik atau proses lainnya. Nah, yang kita pelajari dalam geologi struktur, yang pertama adalah adanya lipatan. Lipatan merupakan hasil perubahan bentuk dari suatu bahan yang ditunjukkan sebagai lengkungan atau kumpulan dari lengkungan pada unsur garis atau bidang di dalam bahan tersebut. Terdapat beberapa jenis lipatan, diantaranya ada lipatan tegak, lipatan iring, lipatan rebah, lipatan menutup, serta sesar sungkuk. Selanjutnya ada patahan. Patahan atau sesar adalah struktur rekahan yang telah mengalami pergeseran, umumnya disertai oleh struktur yang lain, seperti lipatan, juga rekahan. Selanjutnya ada ketidakselarasan. Ketidakselarasan adalah suatu konsep dalam stratigrafi yang membahas tentang hubungan yang tidak normal antara lapisan batuan yang satu dengan yang lain. Ketidakselarasan identik dengan sedimentasi, di mana konsep ini bisa menjelaskan tentang proses sedimentasi, endogen, dan exogen yang terjadi sebelumnya melalui jenis ketidakselarasan yang terbentuk. Ketidakselarasan sendiri terdapat beberapa jenis, Di antaranya ada non-confermity, dusconfermity, angular unconfirmity, serta paracon vermity. Non-confermity merupakan ketidakselarasan antara batuan beku dan batuan sedimen karena adanya terobosan atau intrusi. Dusconfermity merupakan ketidakselarasan antara batuan sedimen dan batuan sedimen karena erosi yang tidak mendatar dan tanpa disertai lapisan yang hilang. Angular unconfirmity merupakan ketidakselarasan antara batuan sedimen dan sedimen karena adanya proses pengangkatan lapisan. Sedangkan parakonformity merupakan ketidakselarasan antara batuan sedimen dan batuan sedimen karena proses erosi mendatar. Karena proses erosi yang terjadi secara mendatar, jadi cukup sulit untuk mengidentifikasi keberadaan parakonformity. Kita harus membandingkan ada dan tidaknya urutan fosil di lapisan tersebut dengan lapisan umum lainnya di daerah tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi struktur bidang. Seperti yang terlihat pada gambar, pada suatu struktur bidang kita dapat menjumpai adanya strike dan dip. Strike adalah arah yang terbentuk antara perpotongan perlapisan dengan bidang horizontal dan arah utara. Sedangkan dip merupakan sudut yang menunjukkan besarnya kemiringan struktur bidang. Kita dapat menentukan arah strike serta dip menggunakan keijak tangan kanan. Di mana keempat jari kita menunjukkan yang menunjukkan ke bawah merupakan arah dip, sedangkan arah ibu jari kita menunjukkan arah strike. Dip sendiri ada dua yaitu true dip yang merupakan dip yang didapatkan apabila kita mengukur dip secara tegak urus terhadap strike. Sedangkan aparat dip atau dip semu merupakan dip yang didapatkan jika mengukur dip dengan membentuk sudut lebih dari 90 derajat terhadap strike. Selanjutnya, dalam struktur bidang kita juga dapat menjumpai branch yang merupakan sudut yang menunjukkan arah penunjaman struktur garis. Kemudian ada pitch yang merupakan sudut yang terbentuk antara struktur garis dan strike. Dan juga trend yang merupakan sudut yang terbentuk antara hasil proyeksi mendatar dari struktur garis terhadap arah utara. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu fault atau sesar. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa fault atau sesar merupakan salah satu kenampakan biologi di alam yang sering kita jumpai. Nah, sebenarnya apa sih fault atau sesar itu? Patahan atau sesar adalah struktur rekahan yang telah mengalami pergeseran. Umumnya disertai oleh struktur lain seperti lipatan, rekahan, dan sebagainya. Adapun di lapangan, indikasi suatu sesar atau patahan dapat dikenal melalui keberadaan. Gawir sesar atau bidang sesar, reksiasi, coach, milonit, geretan mata air, sumber air panas, adanya penjimpangan atau pergeseran kedudukan lapisan, serta gejala-gejala struktur minor seperti sering sesar, garis-garis, lipatan, dan sebagainya. Nah, sesar dapat dibagi ke dalam beberapa jenis atau tipe, tergantung pada arah relatif pergeserannya. Selama patahan atau sesar dianggap sebagai suatu bidang datar, maka konsep jurus dan kemiringan juga dapat dipakai. Dengan demikian, jurus dan kemiringan dari suatu bidang sesar dapat diukur serta ditentukan. Nah, deep sleep fault. Deep sleep fault merupakan patahan yang bidang patahannya menunjuk, dan pergeseran relatifnya berada di sepanjang bidang patahannya atau offset terjadi di sepanjang arah kemiringannya. Seperti yang bisa terlihat di gambar, berdapat dua jenis deep sleep fault. Yang pertama adalah normal fault, yang selanjutnya adalah reverse fault. Apa perbedaan di antara keduanya? Perbedaan di antara keduanya adalah, jika normal fault merupakan patahan yang terjadi karena tegasan tensional horizontal pada batuan yang bersifat retas, di mana hanging wall blocknya telah mengalami pergeseran relatif ke arah bagian bawah terhadap foot wall blocknya. Sedangkan reverse fault adalah patahan hasil dari gaya tegasan kompresional horizontal pada batuan yang bersifat retas, di mana hanging wall block berpindah relatif ke arah atas terhadap foot wall blocknya. Selanjutnya, ada strike sleep fault adalah patahan yang pergerakan relatifnya berarah horizontal, mengikuti arah patahan. Patahan jenis ini berasal dari tegasan geser yang bekerja di dalam kerak bumi. Jika bidang pada salah satu sisi bergerak ke arah kiri, kita menyebutnya sebagai patahan left lateral strike sleep fault. Sebaliknya, jika bidang patahan pada sisi lainnya bergerak ke arah kanan, maka kita menyebutnya sebagai right lateral strike sleep fault. Seperti yang terlihat pada gambar, nampak berbeda dari fault sebelumnya. Jika strike sleep fault, contohnya adalah transform fault, adalah jenis patahan strike sleep fault yang khas terjadi pada batas lempeng, di mana dua lempeng saling berpatasan satu dan lainnya secara horizontal. Jenis patahan transform umumnya terjadi di pematang samudera yang mengalami pergeseran atau offset, di mana patahan transform hanya terjadi di antara batas kedua pematang, sedangkan di bagian luar dari kedua batas pematang, tidak terjadi pergerakan relatif di antara kedua bloknya, karena blok tersebut bergerak dengan arah yang sama. Nah, ini merupakan contoh dari transform fault yang ada di alam. Terlihat bahwa kedua lempeng bergerak secara horizontal ke arah yang berbeda. Berikut merupakan beberapa penjelasan tentang macam-macam gaya yang menyebabkan perbedaan struktur geologi. Jadi, perbedaan struktur geologi itu terdapat dua gaya. Yang pertama itu ada tegasan. Nah, apa sih tegasan? Tegasan itu mempunyai kata lain, yaitu stres. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di sini terdapat sebuah struktur geologi dengan perlapisannya. Kemudian, terdapat sebuah gaya yang saling mendorong. Nah, gaya-gaya yang mendorong ini menyebabkan munculnya sebuah struktur seperti ini. Tidak semua gaya tegasan menyebabkan struktur seperti ini. Ini hanya sebuah contoh. Dan kemudian, selain gaya tegasan, terdapat sebuah gaya yaitu gaya tension. Nah, tension itu apa sih? Tension itu rawan dari tegasan. Kalau tegasan merupakan gaya yang saling menekan, kalau tension adalah gaya yang saling menarik. Nah, dari kedua tarikan di sini, menyebabkan seperti ini. Nah, apa sih ini? Struktur apa sih ini? Terus, struktur apa sih ini yang disebabkan oleh tegasan dan tension? Nah, tegasan dan tension itu menyebabkan struktur yang namanya patahan, hipatan, kekal, dan fracture. Jadi, tadi telah dijelaskan macam-macam dari patahan atau sesar yang ada empat tadi. Kemudian, apa sih bedanya kekar, fracture, dan sesar? Jadi, kekar, dan fracture. Itu hampir mirip. Jadi, misalkan terdapat sebuah struktur seperti ini. Kemudian, terdapat sebuah gaya gaya misalnya tension-nya. Tension seperti ini. Nah, kemudian, dari gaya tension ini, karena di sini lapisannya tidak elastis, makanya di sini menyebabkan adanya beberapa retakan retakan seperti ini. retakan yang dihasilkan ini, karena dia itu kecil, makanya dia disebut fracture. Kemudian, apabila gaya tension tersebut terlalu kuat, sehingga menyebabkan intensitas fracture-nya ini terlalu besar, misalnya, seperti gambar berikut. Seperti ini, misalnya. ini disebut kekar. Kemudian, ada lagi yang namanya sesar. Sesar itu apa sih? Sesar itu hampir mirip dengan kekar, tapi bedanya, kekar itu merupakan rekan yang tidak mengalami pergerakan. Sedangkan, sesar adalah rekan yang menyebabkan yang terjadi perpindahan. Jadi, kan tadi sudah disebutkan bahwa sesar itu terdapat empat macam, yaitu normal fold, kemudian reverse fold, dan truce fold, truce fold, dan strike slip fold. Nah, itu kan di sana terdapat pergerakan, misalnya, pada normal fold. Nah, di sini normal fold kan dia turun. Dia kan turun. Di sini, jangan lupa ya. di sini foot wall-nya. Di sini hanging wall. Dia kan turun. Nah, sebelum turun, dia itu terdapat retakan-retakan di sini. Nah, inilah kenapa? inilah yang yang membedakan antara sesar dan kekar. Kalau kekar itu dia hanya begini. Jadi, ada perlapisan. Dia sudah sudah malami retakan sampai bawah sini. Belum sampai turun seperti ini. Nah, ini yang membedakan antara sesar dengan kekar. terima kasih. gambar penampang sebenarnya. Yang pertama, kita itu membuat slicing. Slicing di sini. Kita ingin membuat gambar peta sebenarnya dari slicing. Cara ini bagaimana? Di sini, kita membuat ibaratnya seperti garis X dan garis Y. Nah, ini garis X-nya. Ini garis X. Di sini ada garis Y-nya. Selanjutnya, kita buat dari yang garis ini. Kita mulai dari titik yang awal ini, yang terkena slicing-nya. Oh iya, untuk sebelumnya sebenarnya ada tahap. Tahap sebelumnya itu kita harus membuat skala dulu di Y-nya. Kan di sini skalanya dari 25 sampai 125. Nah, kita buat aja skalanya itu setiap 25. jadi paling kecil 25 sampai paling besarnya 125. 25, 50, 75, 100, dan 125. tahap selanjutnya itu adalah pembuatan penampang sebenarnya. Di sini kita lihat garis yang pertama yang tadi kita sudah garisin. dia akan berhenti harusnya di angka 25. Kita garisin saja, kita kasih titik di sini. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya. Kenapa di sini 25? Karena kita lihat daerah sini itu kan, daerah yang mencampur 25. Terus yang 25. 25. Di sini berarti 25 juga. Nah, selanjutnya yang ini. Terus ke-2. dia itu akan berhenti di 50. Nah, berarti dia akan berhenti di sini. Selanjutnya yang ke-3. 75. berarti di sini. Selanjutnya ini. Sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke angka 100. Nah, di 100. Di sini ada 125. ini 125. Nah, selanjutnya kan sudah tadi kan penampangan di titiknya, 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 titiknya. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Kita balik lagi ke titik ini. Titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. Di sini titiknya kena di angka 125. 125 di sini. Dan di sini 100. 100 ke sini. Di sini 75. Nah, titik ini 75. Yang ini 50. Bukan 50. Di titik sini. Selanjutnya yang terakhir itu ada 25. Nah, 25. Sehabis sudah dapat titik-titik ini, kita mencoba membuat penampang sebenarnya dengan cara menarik garis antar titik. Pertama itu seperti ini. Kita di garis sangsat. Aduh, agak kurang lurus. Nah, jadi gambar penampang sebenarnya yang akan kita lihat adalah seperti ini. Oke, baik. Pertama kita bikin sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, X dan sumbu Y. Nah, di sini ada skala dari 200 dari 200 sampai 400. Dari 100, sorry. Dari 100 sampai 400. Nah, ini ditulis di grafik ini. Jadi, pertama, 0, 100, 200, 300, 400. Oke, udah ya. Nah, jadi, jadi pertama ini ada di titik pertama ini ada titik 200. Nah, ini pertama di diarahin ke arah titik 200-nya di grafik. Jadi gini. dan ini akan dilakukan seterusnya sama. Nah, ini sudah dibikin titik-titiknya. habis ini titiknya ini disambungkan. di sini ini dijelaskan bahwa di garis-garis ini ada seperti endapan gitu. Endapan mineral. Endapan sedimen. Sedimen mineral. Nah, di sini ini ditulis di grafik ini di gambar bahwa letak si hitam ini atau endapan ini. Jadi, yang pertama itu ada di titik B ini. Yang B. ini ada di sini. Di antara titik 300 dan 400. Dan dilajarkan seperti seterusnya. 100-100. yang terakhir di 300. 300-nya. Nah, ini adalah kesehatan penampang dari soal nomor 1. yang terakhir di